Ini adalah Vario 125 terbaru 2020 tipe spesial Harga tertinggi baru datang tadi pagi tanggal 30 Juni 2022 Dan tentunya untuk saat ini teman-teman untuk mendapatkan motor idaman ini harus inden dulu Atau pesen dulu Oke lanjut kita ke kekurangan dan kelebihan Vario 125 ini Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Super Honda Nah pada video kali ini adalah kelebihan dan kekurangan Vario 125 terbaru 2022 Nah sebelumnya mau dukungannya dengan cara klik subscribe dan klik tombol loncengnya Terima kasih yang sudah subscribe Nah untuk Vario 125 ini ada kelebihan dan ada juga kekurangannya Teman-teman bisa dilihat ini adalah salah satu contoh dari Vario 125 tipe termahal Ini harganya mencapai 24 juta OTR plat G, plat K, plat H, dan plat AD Nah untuk tipe itu ada dua tipe CPS, tipe CPS ISS dan tipe CPS ISS spesial Dan ini adalah termasuk yang tipe spesial Harga tertinggi Lanjut kita kelebihan dari Vario 125 sebelum membahas kekurangannya Nah yang pertama yaitu untuk kelebihannya yaitu desainnya ya guys Teman-teman bisa dilihat untuk desainnya ini keren banget Kelebihan yang kedua yaitu pada bagasi Bagasinya cukup lebar 18 liter Mampu menampung barang bawaan apa aja Nah seperti ini ketika bagasinya dibuka Model dari bagasinya Luas banget dan juga kapasitas bahan bakarnya cukup lebar 5,5 liter Memiliki rasio kompresi 11 banding 1 Jadi untuk rasio 11 banding 1 yaitu cocoknya adalah Pertamak 92 Untuk bahan bakar yang lainnya itu bisa Namun untuk rasio kompresi 11 banding 1 Itu Pertamak 92 untuk perawatan mesinnya Yang ketiga yaitu performa mesin mantap Honda Vario 125 ini dibekali mesin 4 langkah SOHC 125 cc ISP berpendingin cairan Diameter piston 52,4 mm dan langkahnya 57,9 mm Menghasilkan tenaga maksimum mencapai 11,1 PS pada 8500 RPM Dan torsi maksimum hingga 10,8 mm pada 5000 RPM Dengan bobot motor yang tergolong ringan hanya 111 kg Maka power yang dimilikinya cukup baik untuk berakselerasi Seperti ini tergolong cepat Yang keempat yaitu fitur yang melimpah Honda Vario 125 ini memiliki berbagai fitur yang sangat canggih Dilengkapi dengan panel full digital panel meter Sistem pencapaian lampu LED Lampu depan, lampu belakang, dan lampu sen Idling stop system, anti-tift alarm, answer back system Bagasi yang luas, dan band depan, dan belakang tipe tubeless Selanjutnya pada kekurangannya Kekurangan Vario 125 ini belum dilengkapi dengan careless Fitur Honda Vario 125 ini melimpah Tapi tidak terlalu lengkap Salah satunya pada fitur yang absen Adalah teknologi careless atau smart case system Honda Vario 125 ini masih mengandalkan Kunci manual ya guys ya Atau kunci kontak berpelindung magnet Tapi tetap dibekali anti-tift alarm Yang kedua yaitu tidak ada power outlet Di zaman serba digital ini Pengguna smartwatch sulit dilepaskan dari kehidupan sehari-hari Untuk itu pentingnya juga untuk memiliki fitur power outlet Atau power charger di motor Vario 125 ini Pengendara tidak perlu khawatir akan kehabisan daya dari baterai ponsel Sayangnya Honda Vario 125 ini belum memiliki fitur power outlet Kekurangan yang kedua yaitu deck tengah sempit Meski dimensi Honda Vario 125 sudah proporsional Untuk sebagian pengendara yang memiliki postur tubuh cukup tinggi Dengan deck Honda Vario 125 ini dirasa cukup sempit Tak sedikit pengendara yang jarak lututnya terlalu dekat dengan setang Saat berbelok atau bahkan sampai mentok Dan bagian ruang kaki juga tidak begitu luas Ditambah barang bawaannya seperti tas Tentu akan mengganggu pergerakan kaki menjadi kekurang leluasa Oke itu saja kelebihan dan kekurangannya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe dan klik tombolnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh